Para peternak bebek pedaging di Kabupaten Blitar mengeluhkan anjeloknya harga daging bebek sejak sepekan terakhir, di mana harga daging bebek saat ini Rp20.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Turunnya harga daging bebek saat ini membuat peternak merugi, bahkan terancam akan gulung dikar. Sejak sepekan terakhir, harga daging bebek di tingkat peternak mengalami penurunan drastis. Anjeloknya harga daging bebek tersebut disebabkan rendahnya minat pasar, di mana harga daging bebek saat ini turun menjadi Rp20.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Salah seorang peternak bebek pedaging asal desa Kebonduren, kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Wahyudi mengatakan harga daging bebek per kilogramnya turun sekitar Rp7.000. Kondisi ini membuat peternak merugi karena tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, bahkan diperparah lagi dengan tingginya harga pakan dan anakan bebek dari perusahaan penetas. Menurutnya, jika dalam tiga bulan ke depan kondisi harga daging bebek masih seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak bebek banyak yang akan gulung dikar. Sekarang susah Pak. Dulu yang harganya Rp27.000, sudah dua pekan ini, sekarang tinggal Rp20.000. Kalau Rp20.000 itu bagaimana Mas? Kalah ya? Ya kalau Rp20.000 kita rugi besar Pak. Disebabkan harga pakan yang sangat tinggi, DOD-nya yang belum bisa turun, ditambah lagi cuaca yang seperti ini, resiko kematian juga banyak. Kalau idealnya itu sekitar Rp25.000 ke atas Pak, baru kita dapat merasakan hasilnya. Ya kalau sampai ini berjalan dua atau tiga bulan ya terpaksa peternak daerah sini mungkin bakalan gulung tikar Pak. Wahyudi menambahkan terdapat puluhan peternak bebek di desanya yang sama-sama mengeluhkan dengan kondisi tersebut. Ia berharap dengan kondisi peternak bebek yang merugi, dinas terkait bisa memberikan bantuan, minimal solusi agar tidak gulung tikar. Dari Blitar, Arief Rosmantol melaporkan.